Saya hanya begini-begini, mungkin kalau dulu pernah lihat film G30S itu, saya langsung hanya pukul dadah, maafin saya, maafin saya, pah. Terus serang aja, saya juga sakit lho. Bukan klien aja sakit, sakitnya di sini. Nggak ada yang bisa jawab. Bercerita orang, ya sabar, ya sabar, tapi kan sininya nempel sakitnya gitu ya. Sini juga terganggu terus, apa yang saya kerjain rasanya nggak bisa tekun. Beliau mau minum obat tidur, asalnya gue tidur tiga hari gitu. Di luar negeri saya gitu, ambil obat pil, tidur tiga hari, nggak mau tahu gitu. Ngucap terima kasih, saya tidak bunuh diri. Gara-gara saya diundang di Global TV. Waktu di Global TV itu, si Jin Tuhan, anak-anak PKI bersaksi terus, kalian berdua bersaksikan sama Ilham. Terus saya lihat, aduh, kasihan banget hidup mereka. Mereka, saya memang ayah saya dibunuh, tapi saya nggak sampai mereka ngumput-ngumput. Aduh, sampai begitu giliran kita, anak pahlawan revli maju, gabung sama anak-anak, sebetulnya anak yang lain-lain. Saya peluk mereka, saya bilang, maafin, maafin. Saya juga nggak tahu kamu orang lebih sakit dari saya. Kita coba berdamai, gandengan tangan. Sebenarnya saya hanya mau bersaksi, tidak mau lagi sebenarnya bersaksi mengenai apa yang pernah terjadi 1 Oktober 1965. Karena buat saya itu sudah selesai. Saya sudah berdamai. Siapapun yang bunuh, setiap manusia itu kan ada kelemahannya ya. Saya juga ada kelemahan, jadi saya belajar untuk menyampaikan hari yang berdamai bagi seorang anak umur 17. Kita mulai aja begini dulu deh. Tahun 57, saya dengan orang tua saya ke Jerman di Bonn, Adhan. Beliau menjabat sebagai Adhan. Terus kita pulang. Kita pulang tahun 564, kalau nggak salah. Kita sudah mau pulang, tak tahu ayah saya bilang, Katrin sama adik saya, Masya. Kita nggak jadi pulang. Sementara kita sudah bikin pesta perpisahan di kedutaan, sekolah-sekolah. Saya dulu di Jerman, diudah diundang. Lalu nggak mau saya, saya mau pulang, Pak. Kenapa? Nggak mau, malu. Balik lagi ke sekolah. Mungkin sudah dipikin pesta, dikasih kado. Saya bilang gitu sama teman-teman, bulek-bulek itu. Terus, ya oke. Cari solusi, saya pulang. Dipulangkan duluan dengan salah satu Bapak Brikjen Marbun Almarhum. Saya pulang ke Indonesia. Di Indonesia, saya masuk sekolah SMP kelas 3. Dan bahasa Indonesia, saya berlepetan, saya les bahasa Indonesia. Karena mbeko. Terus, ya, saya masuk asrama, dipingit lah, Jadi kurang bergaul. Nah, saya masuk Tarakanita, SMA. Bapak saya nabung lah, beli tanah di Blok M. Dulu tuh masih hutan kali. Pindah, baru pindah. Hanya 1-2 bulan, kejadian lah G30S. Saya belum, setahun lebih, saya belum beradaptasi dengan Indonesia. Bukannya mau sombong, sorry maaf ya. Tapi ini saya cerita dari hati saya, sejujurnya. Saya lihat pada kejadian, ayah saya itu asloh, di Angkatan Darat, S104. Saya hanya tahu, ayah saya itu sedih sekali, sebelum kejadian ini. Ayah saya cerita-cerita, sama ibu saya bahasa Batak. Supaya jangan ada yang mengerti, tapi saya bisa bahasa Batak. Saya ngerti bahasa Batak. Dia gak dinaikin pangkat. Kenapa gak dinaikin pangkat? Brigjen jadi, myjen, kalau sama tolah jen ya, lupa. Terus, iya, karena saya diperintahkan, saya asloh, saya diperintahkan untuk, Angkatan kelima, di persenjata, mengizinkan, ya, Bapak saya harus tanda tangan, biar bisa untuk, mengeluarkan senjata, untuk Angkatan 45. yaitu di mana, apa namanya ya, Angkatan kelima, sorry. Maaf salah. Soalnya gugup nih, lebih meter. Abis suruh cerita lagi dari mula ya. para petani harus dipersenjatai. Terus tentu, of course, tentu orang tua saya, apa-apa saya gak setuju, bagaimana petani mau dipersenjatai, mereka gak tau apa-apa, megang aja, mungkin saya aja megang, waktu 1 Oktober, itu aja, wah, sudah sejak itu gak lama lagi, ya kejadian lah itu. Tapi satu malam sebelumnya, 30 September, saya kan sekolah di Tarakanita, Katolik. Kita itu kan tunduk, perintah, sore jam 4, ngumpul di Tarakanita, naik bus semuanya ke, Gelora Bung Karno, pakai seragam. Untuk apa? Untuk ikut, Mubestani namanya. Singkatan apa ya Mubestani? Gak tau saya lupa. Mubestani. Saya hanya melihat di situ, saya masih ingat banget, seragam putih-putih. Kalau gak salah Pak Aidit sama satu lagi, Subandrio, sorry, Subandrio. Tapi ayah saya bilang, no, kamu tidak pergi. Lu papa bagaimana sih? Saya kan sekolah Tarakit, kan di sekolah nanti saya dimarahin, nanti mernya marah sama saya, tidak bisa kamu pergi situ. Saya berantem sama siapa-apa saya, tapi saya keras, saya paksakan diri saya, saya pergi. Segitu saya pulang, saya pulang, sudah malam, karena sore kan mulainya, saya pulang, saya ngedep-ngedep naik ke atas. Lihat, oh kamar papa, saya masih nyala lampu. Cepat-cepat masuk kamar, ganti baju, tidur gitu. Saya nyesel sampai sekarang, itu kejadian. Tahu jam 4 kurang, saya terbangun. teriak-teriak di luar, banyak, apa, drop-drop boots, sepatu boots. Saya ngintip, kamar kita, saya di atas, ada kerpia, kelihatan, apaan itu, kebaju-baju seragam, hijau. ternyata kita ada di klub-klub Kepung, Kepung, zaman dulu itu rumah itu ada berangang ya, jarak-jarak antara rumah itu ada berangang. Jadi mereka masuk lihat berangang. Kita nggak tahu, tahu-tahu udah banyak banget itu, tentara-tentara pakai senjata. Terus sebagian masuk di bawah, mereka nggak berani naik ke atas. Yang kena, pembantu kita yang udah lama sama kita ikut ke Jerman. Ayo kamu mana, Endoromu, Endoromu mana kamarnya? Ini si Erni, dia sama aja ketakutan. Sepupu-sepupu saya, yang anak mahasiswa, satu lagi om saya, om Ipar, ada di bawah, tiga orang, di kamar bawah. Ada apa Erni, ada apa Erni? Terus mereka nggak ada nanya-nanya, berrrt, dengar suara dari balik kamar, berrrt, bener-bener itu bertiga, blep, langsung, saya belum tahu itu ya, nggak, nggak mati, nggak meninggal. Hidup, masih berubang-ubang semuanya, terus saya masuk, aduh, saya, tapi saya masih fight di atas, bertahan di atas. Terus itu, mereka itu, nggak mau naik. Terus, ayah saya, di atas ngokang-ngokang senjata. Tapi nggak bisa, nggak jadat, gimana ya, stuck begitu ya. Ya, tapi sekarang saya ngerti, saya terima kasih sama Tuhan, stuck, nggak sempat ngebunuh orang sebelum dia juga dibunuh. Jadi, nggak sempat berdosa. Jadi, saya lihat, ayah saya, ngokang-ngokang, saya nelfon. Nah, zaman dulu itu, telepon di atas sama ke bawah paralel. Jadi, bunyi, muter. Yang di otak saya, hanya teman saya, ada satu lagi, kolonel, si Samosir. Tak, dipotong, digunting di bawah. Sudah, selesailah, nggak bisa nol bicara lagi. Dia tuh, bingung, Pak, gimana ini? Ya, tau-tau di bawah. Saya dengar, di bawah sebenarnya dia bentak-bentak itu, si pembantu kita. Malah, kamu andoromu terus saja ini, si Ernie nggak mau bilang. Akhirnya sampai depan tangga. Depan tangga itu, ayah saya hobi, binatang. Jadi, ada harimau. Harimau yang diisi. Terus ada, ada beruang yang hitam. Mereka takut kayaknya memberi beruang hitam itu. Terus mereka nggak berani ke atas, ternyata saya tahu bahwa posisi naik tangga, turun tangga itu nggak bagus untuk nembak-nembak. Kayaknya begitu deh. Terus, sudah gitu, saya bilang, Bapak General turun. Dia bilang, General turun. Nah, ayah saya ngokang-ngokang juga masih keluar. Saya bilang, siapa yang harus turun? Bapak General. Dia nggak tahu siapa. Bapak General mana? Hanya Bapak General saja. Terus, saya bilang, siapa yang suruh? Sorry ya, mungkin bohong. Paduka yang mulia, dia bilang. Ya sudah, ayah Pak, Bapak dipanggil sama Bapak Presiden. Udah, ayah saya pakaian. Tapi belum selesai, ribet banget dibawa, maksa banget, ngancem-ngancem. Jadi nggak usah diingetin itu ngancemnya. Terus, ayah saya akhirnya turun, sampai belum sempat pakai sepatu, sepatu, sama topi, sama apa? Eh, sama ini, tongkat. Tongkat. Turun. Saya mau ikut. Jangan ada yang turun. Ayah saya bilang, mau turun? Jangan ada yang turun. Saya kan nggak rela. Udah, oke, saya dengar-dengaran, saya lari ke balkon depan, mau lihat, mau diapain tuh. Kedepan saya lihat, di bawah, pas mau menuju ke, apa, pager, sudah ngumpul di situ, anak ayah saya sendiri di situ. Terus dia bilang, berhormat. Ini, Bapak, ini, aduh, ini orang bener-bener deh. Tapi, dilihat kita ngincep, udah, 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 untung nggak kena loh. Adik saya yang kena, kena apa? Yang nomor dua. Slempet. Terus udah nggak berani. Kita harus ngintip-ngintip, mau diapain tuh Papa. Beri hormat, dia bilang gitu kan. Papa saya nggak mau dong. Ini siapa lu? Istilahnya, tentara bukan siapa. Nggak tahu siapa lu gitu kan. Kenapa harus beri hormat? Dilihat nggak ada pangkat juga. Nggak mau beri hormat. Tuhan saksi ya, dia langsung beli petangan, berdoa. Di situ tuh, mereka tuh mungkin nggak suka, ayah saya tuh pakai senapanya, jatuh, saya langsung nggak peduli lu mau nembak, gua lari ke bawah, dudut-dudut-dudut, adik saya yang dua laki, ngikut yang nomor dua, eh nomor tiga, nomor empat. Lari saya ke bawah, saya ikutin, buka, apa-apa, apa-apa, lihat, udah nggak ada. Adanya bekas seretan, dan saya hanya nemuin, apa-apa. Saya hanya begini, mungkin kalau dulu pernah lihat film G30S itu, saya langsung hanya pukul dadah, maafin saya, maafin saya, pah, nggak bisa nolong maksudnya ya, karena saya paling tua, saya nggak bisa nolong. Terus, dilempar, sepi, langsung sepi, nggak tahu kemana itu mereka, berapa truk. tapi besok-besoknya kesaksian orang di seberang, cerita, ayah kamu diseret, dilempar aja begitu, lewat pagar, dan memang benar ketemu, mungkin palak duluan kali ya, jadi ada, apa tuh, rambutnya itu, adik saya rebutan, nyimpen gitu. Nah, saya langsung waktu itu baru nyuruh-nyuruh bawa mobil, saya langsung situ dijago bawa mobil, saya mundurin mobil, ngebut, di otak saya hanya satu, Bapak Nasution ke Tengkumar, dulu kan belum ada mobil banyak ya, saya ngebut, terus ada pembantu laki-laki, nggak tahu dari mana, eh kamu nemenin saya yuk, tapi lucu, sampai sekarang saya nggak ketemu itu, masih tuh, heran, sayang dia nggak datengin kita lagi, saya ngebut sampai di sana, terus saya, sampai depan Tengkumar, Pak Nasution bilang, eh, di sini bilang, Bapak juga hilang, Bapak juga hilang, saya bingung, kemana nih saya nih, Bapak juga hilang, ayah saya gini, Bapak hilang, kemana saya lari, oh saya ingat di ujung cut mutiah, oh om saya, sepupu papa, saya langsung situ, situ memang om itu anaknya laki, empat, adik-adiknya laki, wala saya udah di jamak, kemana papa kamu, kemana, abak nggak tahu, saya juga nggak tahu, saya bilang gitu, udah mau pingsan, nah akhirnya itu, setengah lima, akhirnya kita balik, dibawa, sementara suasana, apa, di Jakarta, udah nggak tahu lagi ya, hening, tegang gitu, terus, waktu, setelah berapa tahun, ada rekonstruksi, sebelum rekonstruksi mereka datang, saya berdoa, kami berdoa semuanya, supaya jangan benci, supaya kita bisa mendengar, apa, what's happen, dan mereka bilang, itu Bapak yang, saya kenal lah, nama yang bunuh, ayah saya, terus yang lain-lain itu, aduh, tapi kasihan juga ya, habis digubukin, ini pelor sini mana, kenapa kamu ada di sini, terus tanya, terus mereka saksi, seandainya, Bapak tidak, mereka ditugaskan, setengah empat, sampai setengah lima, setengah lima, Bapak Jenderal, dapat atau tidak dapat, dapat harus bubar, nah ayah saya, lima menit sebelum setengah lima, udah keluar, saya nyesel, lama banget saya, dalam hati, aduh, kenapa lah, aku nggak kurang lima menit, gitu ya, tapi ya kendak Tuhan lain ya, itu jalan suratannya dia gitu, jadi sejak itu, 1 Oktober 65, hidup saya, apa, ya namanya umur 17 tahun, ya lagi puber, udah, nangis aja, mau bunuh diri lah, minum obat, tidur lah segini, dikuras lah, mau memotong lah, sampai begitu, ya, akhirnya saya dibawa ke masa, sakit, dokter bilang, ibu, anak ibu, ibu jangan tinggal lagi di rumah itu, itu trauma bagi anak ibu, ya ibu, kalau buat ibu saya mah, kenang-kenangan buat suaminya, jadi harus ngalah, saya yang harus pergi, nah, terus kebetulan, ada teman, teman papa saya, mau dikirim jadi dubes, saya ikut lah, saya lama, nggak mau pulang ke Indonesia, terus terang aja, saya benci sama Indonesia, karena saya pulang, kok jadi bapak saya yang digituin, gitu, namanya berpikir, anak umur segitu ya, emang zaman dulu, umur 17, sama zaman sekarang, umur 17 beda loh, lugu banget, beda sama sekarang 17, saya lugu banget, nah, terus, saya di sana, di sekolahin lah, sekolah ini, 2-3 bulan, nggak jadi, pindah lagi itu dating kan, nggak, nggak tahu berapa kali, saya keluar masuk, keluar masuk, nggak bisa, akhirnya saya ketemu dengan bapak, B.J. Habibie, kebetulan dia, ayah saya pernah nolong dia, dia harus pulang, tidak bisa di sekolahin, karena dia ada penyakit kronis, tidak bisa kerja di Jerman, sekolah Jerman, tapi ayah saya, ayah saya memang senang, kalau ada orang Indonesia mau, sekolah, dia bantu, nah, ayah saya bantu, saya yang jamin, makanya dia belum jadi sampai sekarang, begitu, nah, saya datengin dia, Katrin, saya dengar kamu, ini kok kayak stress, ini memang saya stress, om, om tau apa, saya gituin kan, ya mama ngeluh, kamu begini, ya memang, mau kemana, pegangan saya sudah nggak ada, saya mau jadi, saya pernajiannya sama ayah saya, mau jadi dokter anak, bantuin sampai ke Indonesia, kan saya lihat susah-susah, mau ke situ, sedangkan, ayah saya nggak ada lagi, yaudah nggak ada semangat lagi, mau jadi apa kayak gitu, nah, ya sudah kamu sekarang mau apa, ya om kan banyak kenalan, saya mau jadi stewardess aja deh, mau keliling dunia, cari-cari, dimana nih apa sih, artinya hidup ini, kok begini, akhirnya memang, saya terbang lah, jadi stewardess, pulang akhirnya ke Indonesia, karena dibilang, ayah kamu itu orang Indonesia, kamu harus, menikah sama orang Indonesia, tapi untung, puji Tuhan, saya nggak suka bule, dari sudut, nah itulah, jadi, saya pulang, saya disuruh menikah, karena saya paling tua, jadi saya menikah, tapi ini masih, nangis lah, lihat Bapak General, itu hidupnya enak, lihat kolonel itu hidupnya enak, terus serang aja, saya juga sakit loh, bukan klien aja sakit, sakitnya disini, nggak ada yang bisa jawab, bercerita orang, ya sabar, ya sabar, tapi kan sininya nempel, sakitnya gitu ya, disini juga terganggu terus, apa yang saya kerjain, rasanya, nggak bisa tekun gitu, kayaknya, nah, terus serang aja, memang Kristen, asal saya problem, mau minum obat tidur, asal aku tidur, tiga hari gitu, di luar negeri saya gitu, ambil obat pil, tidur tiga hari, nggak mau tahu gitu, nah akhirnya, akhirnya saya pulang ke Indonesia, suami saya bingung, kasian lihat saya, terus bilang, sorry Pak sabar ya, saya bilang, tolong saya, saya juga nggak tahu, nggak ada yang bisa tolong saya, mama juga nggak bisa tolong saya, satu waktu saya ketemu, ada gereja, saya masuk ke situ, saya cerit, maaf, waktu di Eropa, saya juga pergi pesyater, bulat balik, pesyater, waktu di Belanda saya kuliah, sekolah juga pesyater, nggak ada yang bisa kasih jawaban sama saya, saya bilang, saya emosinya, aduh mak deh, kalau udah ngamukin, nggak kayak Catherine begini nih, buh, itu kayak apa, malu sebenarnya, tapi sekarang saya terima kasih sama Tuhan, dia kasihan sama saya, daripada saya mati bunuh diri, dia ulurkan tangan saya, saya ketemu satu pendeta, dia nasihatin saya lihat firman, dengan penuh kasih, diperkenalkan saya pribadi, Nabi Isa, buat kami Yesus, mati buat saya, sejak itu, segala, saya hanya nangis, sampai sekarang saya hanya nangis, mengucap terima kasih, saya tidak bunuh diri, kalau saya tidak, dan saya saksi, bisa ke gereja, 30 tahun saya di gereja itu, tiga kali saya ibadah, memang ada tiga kali, kalau tidak ibadah, saya nggak tahu Catherine apa, jahat saya benar, saya jadi jahat, namanya emosi pak, sama, dikit-dikit nggak dibela, lihat ini kolonel ini, bapak jenderal ini, kalau bapak saya hidupnya, nggak begini gue hidupnya, begitu, jahat deh, tapi, kembali-kembali lagi, harus ke Tuhan ya pak, ya betul, sama, oke, segitu aja, nanti bapaknya marah, terus saya tunggu dulu, saya masuk ke tahun 2012, menggabung dengan FSHB, gara-gara saya diundang di Global TV, waktu di Global TV itu, seizin Tuhan, anak-anak PKI bersaksi, terus, kalian berdua bersaksikan, sama, sama, ilham, terus saya lihat, aduh, kasihan banget hidup mereka, saya memang, saya dibunuh, tapi saya nggak sampai, mereka ngumput-ngumput, aduh, sampai, begitu giliran kita, anak pahlawan revli maju, gabung sama, anak-anak, seperti anak-anak yang lain-lain, saya peluk mereka, saya bilang, maafin, maafin, saya juga nggak tahu, kamu orang lebih sakit dari saya, ya, sweat, gitu kan, ya benar nih, ya, jadi, alangkah indahnya, kalau kita bisa memaafkan, memang, kejadian itu kita lupa, susah, nggak bakal lupa, tapi, kita saling bermaaf-maafan, lupain, kita harus ingat, anak kita menjadi apa besok, cucu kita jadi apa, aji mumpul masih hidup, kita coba berdamai, gandengan tangan, saya nggak mau sakit hati, saya mau rugi, dosa, sorry, itulah cara saya berpikir, semoga boleh menolong sesama, ya, terima kasih, terima kasih Ibu Catherine,